Bupati Pasalman bersama Kepala Kantor Pertanahan Kebupaten Pasalman serahkan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2021 kepada perwakilan warga di aula lantai 3 kantor Bupati Pasalman. Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat diserahkan serentak oleh Menteri ATR BPN secara virtual yang diikuti oleh 3 provinsi diantaranya Provinsi Riau, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat serta seluruh kantor pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Untuk tahun 2021, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasalman telah menyelesaikan target PTSL sebanyak 9.000 bidang PBT dan 924 SHAT yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuksikaping pada 3 kenagarian diantaranya Nagari Jambak, Nagari Sundata, dan Nagari Tanjung Beringin. Beni Utama, Bupati Pasalman mengatakan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk dapat menjaga dan manfaatkan sertifikat yang telah diterima sebaik-baiknya. Serta untuk mensukseskan program PTSL dari tahun ke tahun meminta kepada seluruh instansi terkait untuk selalu bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasalman. Yang pertama, dengan dikeluarkan sertifikat ini, itu pertama, masyarakat itu bisa tenang, ada jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Itu yang pertama. Itu dia tidak perlu ragu lagi, bisa tenang. Yang kedua, kalau ini diagunkan, yang ini kan sertifikat ini kan bisa diagunkan. Jangan untuk tujuan-tujuan konsumtif. Haruslah benar-benar misalnya untuk kepentingan usaha, jangan untuk beli sepeda motor, konsumtif namanya itu kan, itu jangan. Karena kita khawatir nanti itu akan disita oleh bank. Ardina Lilti kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasalman meminta kepada Forkopimda beserta jajaran Kabupaten Pasalman untuk dapat membantu melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat PTSL. Yang mana selama ini Badan Pertanahan Kabupaten Pasalman dalam menjalankan program PTSL terkendala pada keengganan para tokoh masyarakat dan nini mama untuk mensertifikatkan tanah yang menjadi penguasaan dan ulayat mereka. Untuk tahun 2022, BPN Kebupaten Pasalman mendapatkan target untuk PBT sebanyak 20.000 bidang dan SHAT sebanyak 10.000 bidang serta rencana lokasinya telah dikoordinasikan dengan Kejamatan Padang Gelugur dan Kejamatan Rau. target dari Kandil itu ada sekitar 20.000 bidang. 20.000 bidang terdiri dari 10.000 bidang merupakan peta bidang tanah sedangkan 10.000 bidang lagi dalam kebupaten sertifikat jadi memang target total ada 20.000. Target yang diberikan kepada kami bahwa untuk pernegara 2021 target sertifikat sebanyak 924 Alhamdulillah kita dapat selesaikan 100 persen. Dari Pasaman Sumatera Barat, Ari Yohanas Ainews melaporkan.